Bayar pinjaman atau hutang aku laku lebih cepat, tapi limitnya malah dibekukan dan nggak bisa digunakan. Nih, kenapa dan gimana solusinya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan membahas terkait pelunasan lebih cepat. Ya, banyak alasan ya orang-orang melakukan pelunasan lebih cepat. Salah satunya adalah ya pengen hutangnya segera lunas aja. Yang kedua, mungkin karena ada kebutuhan, mungkin limitnya karena terbatas, jadi dia bayar sengaja lebih cepat untuk bertransaksi ulang atau mungkin minjam lagi. Ya, yang mana ya biar limitnya makin besar, pinjamannya makin besar. Nah, selanjutnya ya mungkin ya seperti yang orang-orang bilang, mungkin mau gali lubang dan tutup lubang. Ya, hampir sama sih seperti yang kedua, cuman dia mungkin butuh uang tunainya. Nah, teman-teman, kenapa kok banyak orang yang habis melakukan pembayaran cepat, itu terus kemudian limitnya nggak bisa digunakan? Itu karena untuk menghindari adanya gali lubang-tutup lubang tadi. Karena ada beberapa orang memang di luar sana, itu mau membayar utangnya yang mungkin cicilannya kurang 3 bulan, 4 bulan, dibayar lebih dulu nih semuanya di depan. Ya, jadi harusnya limitnya itu 20 juta, terus kemudian sisa 5 jutaan, nah kurang 3 bulan lagi dilunasilah semua, dan dia harapannya ya balik lagi ke 20 juta, dan pengen dibeliin ya mungkin HP atau apa gitu ya, yang seharga mungkin 15 atau 17 juta, jadi bisa fresh lagi. Sayangnya, ini tidak semua berhasil, dan limitnya justru malah dibekukan, limit tidak bisa digunakan, atau kadang limitnya nggak balik. Ya, dia udah bayar lunas nih, udah ada bukti pelunasan. Kok limitnya masih 5 juta aja nih? Gimana nih? Padahal kan udah dibayar nih, semuanya harusnya balik ke 20 juta. Nah, itu udah banyak sekali terjadi. Ya, apalagi buat yang pinjaman tunai juga, habis bayar, terus, sorry, habis terima uang, habis itu harusnya tanggal jatuh temponya itu sekitar tanggal 20-an, tanggal 1 dia bayar, langsung pinjam di hari itu juga lagi, nah, kemungkinan itu akan ditolak. Ya, nggak 100% sih. Mungkin sekitar 80-90% itu ditolak, sisanya mungkin 10% diterima. Dan ini juga bukan rumusan pasti ya, teman-teman. Maksudnya, semua itu tergantung dari akun kalian masing-masing. Akun teman-teman. Teman-teman punya track record baik nggak? Teman-teman punya sering melakukan telat nggak sebelumnya? Atau teman-teman juga punya banyak utang nggak di tempat lain? Itu semuanya pengaruh, ya. Banyak juga orang-orang yang mungkin, wah, bang, saya bisa kok abis lunasi hari ini, langsung siangnya saya pinjam lagi, approve juga. Nah, itu berarti akunnya memang dinilai bagus. Tidak pernah atau mungkin tidak ada indikasi cacat sedikitpun dalam akunnya tersebut. Jadi, nggak bisa disamakan. Kalian bisa, orang lain nggak bisa. Karena, dari informasi yang saya dapat, rata-rata itu pada bilang, pada nggak bisa, gitu loh. Nah, solusinya bagaimana? Ya, mau nggak mau harus menunggu. Mau nggak mau harus memberikan track record yang baik, ya, untuk akun kalian. Dan itu juga nggak bisa bergantung dengan sesuatu yang bisa teman-teman kontrol aja. Kadang faktor-faktor lain juga bisa mempengaruhi. Mungkin akun kalian akan ada, apa ya istilahnya, ada orang yang sengaja pengen mengakses akunnya. Ya, itu bisa aja terjadi, teman-teman. Ya, itu bisa banget terjadi. Jadi, hal ini mungkin nggak kalian ketahui, tapi dalam catatan mereka, akun kalian terindikasi ada kemungkinan berbahaya, gitu ya. Jadi, bisa jadi akan dibekukan, atau mungkin limit kalian dibatasi, hanya karena itu, itu bisa juga. Jadi, faktornya banyak sekali. Nah, sekarang tinggal dipastikan aja, kalian kira-kira yang paling beresiko yang mana, nih. Nah, ya. Jadi, nggak semua orang bisa lancar, meskipun bahkan banyak orang, saya yang bayar nggak pernah telat. Saya pinjam, biasanya tidak diterima kok kali ini ditolak. Banyak faktor. Bisa jadi ditolaknya itu, karena ya memang limit untuk pencairan dana di hari itu, memang udah habis kuatanya. Kan nggak mungkin dong, sebuah aplikasi pay letter atau pinjaman online, itu kasih kuota unlimited. Mereka kan pasti juga punya budget. Mereka kan juga pasti punya nilai maksimal keuangan yang harus terjaga, gitu loh. Ya. Jadi, nggak bisa kita berharap, wah, saya tuh selalu hutang gede-gede, selalu lunas tepat waktu, dan saya hutang lagi kok nggak bisa. Dan nominalnya terlalu gede juga, ya. Jadi, nggak bisa kita samakan akun kita dengan orang lain, dan kondisi yang memang sedang ada di dalam aplikasi pay letter tersebut, terutama untuk akulaku. Bahkan kan, ya, akulaku sempat kena masalah kan kemarin di OJK, hanya karena masalah limit-limit kayak gitu. Jadi, mulai ada perbaikan-perbaikan, yang mana ya, teman-teman harusnya bisa berpikir secara bijak, ya, apakah kalian mau minjam lagi ke depannya, apa, kalau mau melakukan pelunasan hanya demi untuk gali lubang-tutup lubang, harus dipikir berulang-ulang kali, ya. Jadi, tidak ada solusi yang pasti terkait hal ini, karena setiap akun berbeda, ya, kalian harus berusaha menjadi akun yang terbaik versi mereka, agar selalu di-approve, dan itu juga nggak ada yang tahu gimana caranya, dan kalian sudah melakukan terbaik pun juga belum tentu, kalian akan dapat privilege yang sama, ya. Gunakan aplikasi seperti ini tuh dengan bijak, karena pertama, aplikasi ini ada bunga, kalau telat resikonya termasuk, ya, ngeribetin atau ngerecokin hidup kalian. Yang ketiga, buat yang umat muslim juga ada unsur ribanya, jadi mungkin lebih baik dihindari. Yang keempat, ya, kalau memang ada alternatif lain, yang tanpa bunga, ya, nggak usah dipilih-pilih lagi ya, aplikasi-aplikasi yang berbunga kayak gini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.